Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channelnya Tommy Tetsuya Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 Adalah hari pertama beroperasinya bus Palala tujuan Jakarta Sebelum saya menceritakan sedikit tentang pemilik bus Palala dan karoseri laksana legasi SR2 Panorama Terlebih dahulu jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya Supaya channel ini terus berkembang dan saya pun bersemangat untuk membangun channel ini Banyak yang ingin tahu dan bertanya-tanya Siapa pemilik PO Palala ini dan apa bisnisnya sebelum membuka usaha transportasi darat Yang semua orang tahu bahwa harga bus legasi SR2 Panorama itu ada sekitar 1,8 miliar Kita bercerita sedikit tentang karoseri bus Palala yaitu legasi SR2 Panorama Ini adalah facelife dari bodi SR2 Single Glass yang pertama sekali diperkenalkan sekitar tahun 2016 Kalau legasi Single Glass tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan Paling-paling di bagian housing fog lamp Tapi kalau SR2 Panorama perubahan bukan hanya sekedar di housing fog lamp saja Tapi ubahan paling banyak dilakukan adalah di kaul depan hingga di bagian samping khususnya selendang Pada kaul depan tepatnya di bagian housing fog lamp yang kini lebih panjang dan tajam memberikan karakter muka yang lebih garang Selain itu ada juga yang eksenkrom di bagian samping dan ubahan yang paling besar adalah bagian kaca depan yang 14 cm lebih tinggi dari yang lama Sehingga pemandangan penumpang lebih luas bisa melihat panorama sekitarnya Menurut penjelasan dari Export Manager Karoseri Laksana, Weri Yulianto yang dikutip dari Kompas.com Nama Panorama bukan nama baru di Karoseri Laksana Karena di Karoseri tersebut pernah menggunakan nama Panorama di era tahun 90-an Untuk model Big Bus, nama ini banyak mempunyai varian dari Panorama 1, Panorama 2, dan Panorama DX Pada tahun 2000-an, model Panorama tersebut mulai dikurangi hingga dihentikan Karena model baru datang dengan nama Sprinter yang memiliki desain lampu sipit daun Dengan selendang sutra disusul Proteus dan Necklaus series sebagai pengganti Di tahun 2008 model baru diluncurkan yaitu Discovery dan Legacy Kembali kita ke pemilik Bus PO Palala yang merupakan salah satu pengusaha muda asal Ampangkualo, kota Solok Dia adalah anak nomor 2 dari 3 bersaudara Dia terlahir dari keluarga sederhana Orang tua dia dulunya adalah seorang sopir Bus Gumarang Jaya Dia tinggal di Jakarta bersama-sama dengan adik dan kakaknya Dia merintis usaha mulai dari pedagang kaki lima di pasar malam CNI dekat Puri Indah Mall Kembangan Jakarta Selatan Saat itu dia juga seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta Dan satu hal yang pantas kita ancungin jempol Yaitu kekompakan dia dengan saudaranya saling bahu-membahu Dalam membangun usaha membuat usaha dia semakin berkembang Di masa pandemi yang membuat ekonomi kerakyatan menjadi hancur Dengan banyaknya pengusaha dan pedagang kecil yang gulung tikar Karena kebijakan pemerintah untuk melakukan PPKM Demi menekan penyebaran virus COVID-19 Membuat dia tidak kehilangan akal Dia pun mengubah usahanya dengan berbasis online Disinilah awal usaha dia menjadi berkembang Dan usahanya bertambah maju Membuat dia berpikir untuk mengembangkan usahanya di bidang transportasi darat Dengan mendirikan perusahaan otobus atau PO Yang bernama PO Palala Di bawah naungan PT Putra Transindo Mulia Dengan membeli 4 unit bus karuseri laksana SR2 Panorama Disini saya sengaja tidak bicara secara detail Apa usaha dia sebelum membangun usaha otobus Karena saya belum mendengar langsung dari dia Dan wawancara khusus tentang usaha dia sebelumnya Karena informasi yang saya dapat adalah dari beberapa tetangga dan sahabat dekatnya di Jakarta Dan di kota Solok secara visual Nantinya kita akan mendengar langsung kisahnya dari Egi itu sendiri Akan ada sesi wawancara dengan Egi yang kita bahas di lain kesempatan Kembali ke PO Bus Palala Yang trip pertama di tanggal 19 Februari 2022 Dimulainya bus itu beroperasi dari kota Payakumbu menuju Jakarta Untuk pembelian tiket bisa didapatkan secara online di aplikasi Google Play Store Ketik Palala Ticketing Kalau untuk rute saat ini adalah Merak, Boris, Pondok Pinang, Cilandak, Pasar Minggu, Kampung Rambutan, Polo Gubang, Jati Asi, Bekasi, Cekarang, Kilarik, Karawang Kalau dari sumbar kita bisa memesan tiket secara langsung di agen-agen terdekat Yang ada di beberapa kota di Sumatera Barat Seperti Payakumbu, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Rasolok Untuk fasilitasnya PO Bus Palala ini dilengkapi Lekres, dispenser, selimut, bantal, air minum, minibar, toilet, smoking room, depan dan belakang, LCD multiplier, setiap seat, dan juga safety belt Bus ini juga dilengkapi CCTV Setiap penumpang yang membeli tiket diberi makanan ringan atau snack Biar bisa untuk menggancal perut sebelum sampai di rumah makan Dengan banyaknya aturan penumpang pesawat komersil yang mewajibkan setiap penumpang harus divaksin atau VCR Yang awalnya harga sekali VCR mencapai 2,5 juta Walau sekarang sudah jauh turun dari harga awal Karena adanya kebijakan pemerintah Ternyata masih tetap menjadi dilema bagi penumpang Apalagi ada penumpang yang positif terpapar COVID-19 Maka penumpang langsung dibawa ke tempat karantina Atau disuruh karantina mandiri Hal ini membuat ketakutan para penumpang untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi udara Apalagi sekarang ini armada angkutan darat di ranah Minang Banyak memakai armada baru dan interiornya melebihi kemewahan pesawat komersil Dan selama perjalanan bisa menikmati keindahan alam yang kita lalui Begitu juga dengan jalan yang ditempuh sudah semakin bagus Dan bertambah lagi dengan tol yang mempersingkat jarak dan waktu tempuh Pada saat ini akan segera dibangun ruas tol yang melewati Dharma Seraya, Rengat dan Jambi Membuat waktu tempuh yang awalnya 30 jam akan bisa menjadi 19 jam untuk rute Jakarta Padang Dengan kita menaiki armada angkutan darat Setidaknya kita ikut ambil andil membantu pengusaha angkutan darat untuk tetap eksis Dan bisa mempertahankan karyawannya dari gelombang PHK Berakibat terjadinya pengangguran Yang bisa membuat perekonomian semakin hancur Dan efek negatifnya akan menaikkan angka kejahatan dan tindak kriminal lainnya Semoga masyarakat ranah Minang menyadari lebih baik menjaga keutuhan pengusaha di ranah Minang Karena dia ikut menciptakan lapangan kerja Daripada mempertahankan hanya sebuah gengsi Apalah artinya waktu kalau hidup kita tidak bermanfaat oleh orang banyak Kembali ke PO Malala Jadi dari usaha yang sekarang ini kita bisa memberikan apresiasi kepada Egi Dengan usia yang cukup muda sudah bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat ranah Minang Dan kembali ke kampung halaman membangun ekonomi kampung halaman Mari kita dukung pengusaha muda untuk bisa maju dan berkembang dengan cara kembalilah ke angkutan darat Dengan bertambahnya satu lagi PO Bus Palala Berarti Sumatera Barat banyak pengusaha bus yang dikendalikan oleh anak-anak muda Seperti bus naikilah perusahaan Minang atau NPM Yang dipimpin oleh Angga Firkansah ANS Anas Nasional Sejahtera yang dipimpin oleh William Anas Begitu juga dengan MPM Mutia Putri Mulia yang dipimpin oleh Riri Oktavia Kita pun menyadari bahwa investasi yang paling besar itu adalah yang datang dari dalam bukan dari luar Karena yang berpikir untuk memajukan kampung halaman adalah putra asli daerah itu sendiri Bukan orang asing yang akan memikirkan nasib tanah lahir kita Akhir kata kembalilah ke angkutan darat Jangan lupa bantu subscribe, like dan share channel ini Supaya channel ini terus berkembang Membuat saya lebih bersemangat untuk memberikan informasi atau sejarah dari pengusaha Untuk bisa membuat kita termotivasi untuk selalu membangun usaha Walau dalam perjalanan banyak terjadi kegagalan Karena kegagalan itu adalah awal untuk berangkat menuju kesuksesan Kuncinya, orang yang belum pernah gagal adalah orang yang belum pernah sukses Tekuni satu pekerjaan sampai orang lain tak mampu untuk melakukannya Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye